Selamat datang di HistoVibes, program yang bakal ngebahas hobi seputar sejarah. Video kali ini akan ngebahas Dinosaurus Excavation Kit atau mainan simulasi menggali fosil dinosaurus. Ini adalah paket yang dikirimkan oleh sellernya. Kami membeli mainan ini dari platform Tokopedia seharga 35 ribu rupiah saja. Oke, kita akan buka packingnya sekarang. Nah, inilah barang yang kita dapat. Menurut sellernya, tipe model yang akan dikirim adalah jenis Tyrannosaurus Rex. Ini adalah kotak mainannya. Nama produk yang tertera ialah Assembling a Small Dinosaur Standard Edition Archaeological Excavation. Di bagian kiri atas tampaknya ada merek bernama Fine Archaeology. Untuk tipe model Tyrannosaurus Rex, di sini ditandai dengan stiker merah. Salah satu sisi kotaknya juga memuat prosedur penggalian. Ada dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Terdapat peringatan agar tidak dimainkan oleh anak di bawah usia 3 tahun, termasuk isi produk yang akan kita peroleh. Sepertinya ada stick, dan kuas, ada bongkahan padat, dan kertas panduan. Inilah kondisi kotak dari mainan ini. Mari kita buka dan keluarkan isinya sekarang. Benar, terdapat kuas dan stick untuk menggali. Lalu ini ada bongkahan padat berwarna putih. Nampaknya isinya tidak ada lagi. Ini kami coba untuk pastikan dahulu. Oke, memang sudah tidak ada isi yang lain. Kertas panduan ternyata memang tidak ada. Jadi langsung kita lihat di sini ada ukiran dinosaurus di bagian atas bongkahan padat. Kita akan membuka plastik pelindungnya, dan kita akan mulai segera menggali. Kita perlu berhati-hati agar tidak merusak model kerangka yang melekat pada bongkahan putih seperti kapur ini. Bisa pula dibantu dengan alat palu untuk memecahkan bagian bongkahan besar. Terima kasih telah menonton! Potongan kerangka yang sudah ditemukan baiknya segera dibersihkan dengan kuas. Kami juga memakai jarum pentul untuk membersihkan sisa kapur yang menempel di lubang sambungan kerangka. Baiknya pembersihan dengan benda tajam dilakukan orang tua yang ikut mendampingi selama bermain. Mari kita rangkai potongan-potongan fosilnya. Inilah bentuk kerangka setelah dirangkai. Bentuknya cukup bagus. Bagian tengkorak kepala dan rahang bisa digerak-gerakkan. Sekarang kita akan sedikit belajar tentang spesies Tyrannosaurus. Tyrannosaurus rex atau disebut T-Rex adalah dinosaurus yang diperkirakan hidup antara 68 sampai 66 juta tahun yang lalu di masa periode kapur akhir, yang mana saat itu banyak hewan-hewan berukuran besar. Ukuran tubuh T-Rex dengan kerangka paling lengkap memiliki panjang 12,3 meter dan tinggi 3,66 meter di bagian panggul karena hewan ini tidak dapat berdiri tegak. Fosil T-Rex pertama berupa gigi ditemukan pertama kali tahun 1874 oleh Arthur Lakes di Galdon, Colorado. Dari sekian banyak temuan selanjutnya, yang paling terkenal adalah temuan paleontolog Sue Hendrickson pada 12 Agustus 1990 di formasi Hell Creek, Dakota Selatan dengan susunan kerangka hampir lengkap yakni sekitar 85%. Ada sejumlah keyakinan peneliti bahwa kemungkinan T-Rex memiliki bulu-bulu di sejumlah bagian tubuhnya. Baik, inilah review mainan Dinosaur's Excavation Kit selain agak cukup melelahkan. Mainan jenis ini juga membutuhkan alat-alat tambahan dalam pengerjaannya, seperti palu dan jarum, sehingga perlu diawasi oleh orang tua. Secara umum cukup baik, karena membantu perkembangan motorik dan keterampilan, serta bisa menjadi pengenalan pada masa prasejarah atau pula profesi arkeolog kepada anak-anak.